Hai cofens, jika kita melihat soal seperti ini, maka pertama-tama kita harus mengetahui nombor untuk mencari peluang. Dimana misalkan saja kejadian Z, misalkan Z adalah sebuah kejadian, maka peluang Z sama dengan banyaknya kejadian Z atau NZ dibagi dengan NS, yaitu kejadian total atau banyaknya kejadian semesta. Maka untuk bagian A, kita misalkan saja ini adalah PA, maka PA sama dengan NA dibagi dengan NS. Kita lihat bahwa banyaknya huruf A dalam kata perkantoran adalah 2, maka NA adalah 2, banyaknya huruf untuk kata perkantoran itu sendiri adalah 11, maka PA sama dengan 2 per 11. Untuk bagian B, kita lihat untuk N, maka PN sama dengan N, N besar dibagi dengan NS. Kita lihat untuk huruf N itu sendiri ada 2 juga, yaitu ini adalah 1 dan 2, maka kita boleh peluangnya adalah juga 2 per 11. Lalu untuk bagian C, untuk R, maka PR sama dengan NR dibagi dengan NS. Dan bagi kita lihat bahwa cangkai huruf R adalah 2 juga, yaitu ini dan ini, maka NR yaitu 2 per 11. Maka untuk jawaban A, B, dan C jawabannya sama, yaitu 2 per 11. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.